Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian hari ini semoga sehat dan selalu dimudahkan rezekinya Di kesempatan ini saya dan rekan sedang tidak ada jadwal di lapangan Maka dari itu saya akan memberikan sedikit penjelasan dasar Mengenai bagaimana sih memulai bisnis RT atau Wnet dari nol Serta apa saja yang harus dipersiapkan untuk memulai bisnis ini dengan skala kecil Ya hampir semua usaha memang pasti dimulai dari kecil dulu ya kan Lantas topologinya seperti apa, legalitasnya bagaimana, serta ilmu apa saja yang harus kalian pelajari Tentu saja saya akan menjelaskan semua itu step by step Tapi sebelum masuk ke pembahasan kita kali ini Jika kalian berkenan, tekanlah tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar channel ini bisa selalu update tutorial serupa setiap harinya Intro Baiklah, kita mulai masuk ke pembahasan Hal pertama, tentunya kalian harus mendirikan infrastruktur Baik itu tower triangle ataupun dari pipa monopole Biasanya semua itu tergantung dari ISP yang ada di sekitar kalian Untuk mengenai legalitas, saran saya carilah ISP yang bisa menaungi kalian dengan subnet Dan tentunya ISP itu harus memiliki legalitas yang jelas Sama saja halnya dengan perjualan bensin eceran di sepanjang jalan yang jauh dari pon bensin ofisial Atau bisa juga diumpamakan kalian ada karena permintaan klien Atau bisa juga menjadi meta reseller pada suatu ISP Selain legalitas, pastikan juga ISP yang kalian pilih tersebut Memiliki stabilitas dan latensi yang baik Karena itu semua akan mempengaruhi kualitas kalian di kemudian hari Baiklah, infra sudah berdiri, ISP sudah didapat Kini tinggal menentukan besarnya pasokan bandwidth yang akan kalian gunakan Hal ini tentu harus diperhitungkan matang-matang Karena biasanya harga dari ISP yang memiliki subnet jelas berbeda dengan harga ISP biasanya Tapi, bagi saya pribadi lebih suka menyesuaikan dengan kebutuhan market Dalam artian, tidak perlu terlalu besar jika kalian belum mengetahui minat market di lokasi kalian Mungkin sekitar 20 sampai dengan 50 Mbps sudah cukup untuk ancang-ancang awal Bila kalian sudah memiliki supply bandwidth Tahap kedua, kalian harus membuat server mini untuk memulai bisnis ini dengan skala kecil Perangkat server RT RWNet dengan skala mini bisa terdiri dari mikrotik dan switch Fungsi mikrotik ialah untuk mengelola output jaringan dan nanti pada tingkat advanced Tentu akan ada beberapa konfigurasi lainnya yang bisa kalian terapkan Sedangkan untuk switch hub sendiri, dalam kata sederhananya untuk memperbanyak jumlah port Yang nanti bertugas sebagai jembatan penghubung antara perangkat tambahan lainnya Seperti jalur ke arah klien maupun perangkat outdoor access point Jika semua step di atas sudah siap Mulailah dengan menggambar topologi jaringan sesuai dengan apa yang ada di tempat kalian Jika kalian benar-benar awam dengan hal ini Mungkin kalian akan disibukan untuk mencari tutorial bagaimana cara men-setting perangkat yang sudah kalian miliki tersebut Tentu saja tidak perlu khawatir karena di channel ini saya akan melengkapi semua itu Tahap selanjutnya yang harus kalian lakukan Tentu saja mendapatkan klien yang membutuhkan jaringan internet di rumahnya Saran saya, jika kalian masih badu mencoba bisnis ini Utamakanlah klien yang tidak begitu jauh dari tempat server kalian berada Jangan lupa juga untuk mempersiapkan perkakas teknisi seperti kabel LAN, tang potong, RG45, dan lain-lain Perlu kalian ketahui jika terdapat dua metode yang bisa digunakan untuk sharing bandwidth hingga sampai ke rumah klien Metode pertama, kalian bisa menggunakan kabel LAN yang berperan sebagai penghubung antara dua lokasi Namun terdapat keterbatasan jarak dari metode LAN ini Pasalnya, kabel LAN hanya mampu digunakan sejauh 100 meter Itu pun sudah sangat memaksa Namun, jika memang klien kalian berjarak lebih dari 100 meter Dan kalian ingin tetap menggunakan kabel LAN sebagai penghubung antara dua lokasi Mungkin kalian bisa menggunakan kabel fiber optik Kekurangannya, kalian harus memiliki tiang di sepanjang jalan Dan tentu saja, untuk menarik kabel FQ ini membutuhkan teknik tersendiri Baiklah, sekarang kita membahas kekurangan dan kelebihan menggunakan metode kabel LAN ataupun fiber optik Di sini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman pribadi saya di lapangan Kelebihan menggunakan kabel sebagai penghubung antara dua lokasi Tentunya akan sangat berpengaruh dari segi kualitas bandwidth yang diterima pada sisi klien Hal pertama, dia lebih stabil Yang kedua, tingkat terobat lebih mini Ketiga, tidak terlalu terganggu oleh faktor cuaca Ada kelebihan, tentu akan ada kekurangan Kekurangan pada metode kabel ini yang sering saya dapatkan di lokasi adalah Lebih mengarah ke perizinan jalur yang akan dilewati ketika kita sedang menarik kabel tersebut Seperti, menumpang pada sebuah tiang maupun bangunan rumah Jika kita mengabaikan hal itu, tidak menutup kemungkinan umur dari kabel tersebut tidak akan bertahan lama Pada kasus yang lebih serius, bisa jadi itu akan menjadi bemerang di kemudian hari Metode kedua adalah menggunakan wireless sebagai penghubung antar dua lokasi Tentu, menggunakan metode wireless ini, kalian hanya perlu membeli dua perangkat outdoor Yang berperan sebagai akses point dan CPI Atau pemancar dan penerima Jika untuk mencakup area sekitar rumah, sebaiknya kalian menggunakan perangkat 2.4GHz saja Kelebihan menggunakan metode wireless, kalian tidak perlu repot-repot menarik kabel di sepanjang jalan Kalian hanya perlu memasang satu akses point di sisi server dan satu CPI di sisi kliennya Dalam metode wireless ini, kualitas bandwidth akan dipengaruhi oleh dua faktor Yaitu, faktor kualitas perangkat yang kalian gunakan dan ketinggian antar perangkat Namun jika jarak klien kurang dari 1 km dengan dataran yang stabil Tidak perlu menggunakan alat yang mahal dan ketinggian pun cukup sekitar 6 meter Itu pun sudah cukup bagus untuk mengantarkan bandwidth hingga rumah klien Berikut kita akan membahas kekurangan menggunakan metode wireless ini Pertama, rentan dengan interferensi Kedua, jika ketinggian lebih dari 12 meter akan rentan terhadap cuaca ekstrim seperti angin maupun petir Tentu saja kalian jangan khawatir, ini akan ada solusinya tersendiri Selesai penjelasan di atas Hal selanjutnya adalah mengenai perangkat apa saja yang akan kalian gunakan jika mendapatkan klien pertama Tentunya, semua akan kembali pada metode apa yang hendak kalian gunakan Kabel atau wireless Jika menggunakan kabel LAN, siapkanlah kabel LAN secukupnya Dan satu perangkat router dengan port 1 sebagai gateway untuk menghubungkan perangkat and device Seperti handphone, laptop, komputer, dan lain-lain Untuk perkakas kerasnya, kalian membutuhkan tang potong, tang krimping, dan RG45 Jika menggunakan kabel fiber optic, mungkin kalian memerlukan beberapa perlengkapan seperti splicher, pengukur deman, dan lain-lain Atau kalian bisa membeli faket fiber optic yang sudah jadi di marketplace Untuk tarikan 150 meter, lengkap dengan converter dan routernya, biasanya dibanderol dengan harga Rp 500.000 ke bawah atau Rp 400.000 ke atas Lantas, belapakah modal untuk membuka usaha ini? Sebetulnya, dari sisi perangkat yang dibutuhkan tidaklah begitu mahal Contoh, untuk membuka server dengan skala kecil, mungkin kalian akan menghabiskan biaya sekitar Rp 700.000 saja Untuk membeli switch hub 16 port dan mikrotik LB941 2ND Biaya yang cukup besar, biasanya dari pembangunan infrastruktur dan layanan ISP yang kalian pilih Anggap saja, kalian hendak mendirikan sebuah tower setinggi 4 setek, yaitu 20 meter Maka, kalian harus merogoh kocek sekitar Rp 4-6 juta Dan itu di luar harga ISP yang nanti kalian pilih Mungkin dari kacamata saya, kalian akan menghabiskan biaya kurang lebih dari Rp 6 juta hingga Rp 8 juta Untuk membangun servernya saja Sedangkan untuk modalnya, kita asumsikan klien ini hanya berjarak 500 meter dari BTS Maka, alat yang akan kita gunakan adalah Dua perangkat outdoor seharga Rp 600.000 Satu buah perangkat router Wifi seharga Rp 130.000 Kabel lain 20 meter lengkap dengan RG45 dengan harga Rp 50.000 Maka, total modal kita adalah Rp 780.000 Perlu kalian ingat, jika trafik klien bersifat fluktuatif akan ada jadwal waktu saat proses pemakaian Itu mengapa bila paket 30 Mbps mampu memenuhi kebutuhan dari 30 hingga 40 klien Baiklah, mungkin pembahasan ini cukup sampai disini Jika ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolam komentar Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan saya Karena disini saya hanya ingin berbagi pengetahuan bukan bermaksud menggurui apalagi sok tahu Setinggi-tingginya langit masih ada astronot di antariksa Sampai jumpa di video berikutnya, akhir kata akhir cerita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh